Intro Anda masih di Mata Najwa, PSSI bisa apa? Mata Najwa memperoleh rekaman eksklusif percakapan tentang pengaturan skor yang terjadi di Liga 2. Sengaja suaranya kami rusak untuk melindungi identitas yang berbicara, tapi Anda akan bisa mendengarkan apa yang terjadi di Liga 2 termasuk dugaan permainan skor di sana. Kita dengarkan sama-sama. Jangan lupa untuk melakukan pengaturan, dan melakukan pengaturan yang terjadi di Liga 3 termasuk dugaan percakapan. Memangnya, kita bisa melakukan pengaturan yang terjadi di Liga 3 termasuk dugaan PASAR. 100 100 Iya 32 32 300 32 Iya 25 32 32 300 Sekali main Iya Ya itu yang spesifik MP disebutkan konteksnya adalah pertandingan ketika Acah United melawan PSMP Mojokerto yang ada gol penalti yang salah sasaran yang dicurigai sebagai sesuatu yang disengaja karena pengaturan skor. Acah United sudah ada? Apa yang anda ketahui soal pertandingan itu? Sebenarnya yang harus hadir di sini sebenarnya MP Mojokerto Putra. Karena secara bisa dilihat oleh semua penonton mulai dari kemarin sampai sekarang dengan video itu, saya rasa kesalahannya bukan Acah United-nya. Saya mau konfirmasi dulu bahwa kami menghubungi PSMP Mojokerto tapi menolak untuk hadir di Mata Najwa spesifik kami juga berbicara dengan Krishna Adi yang melakukan eksekusi penalti sudah sempat menyatakan bersedia hadir dan berbicara tapi kemudian saat-saat terakhir membatalkan kehadirannya. Silahkan dari versi Anda Acah United apa yang terjadi? Menurut kami tidak ada sesuatu hal yang memang mengarah ke Acah United-nya. Karena di saat permainan awal, kan bisa kita lihat semua, kami bermain biarpun tidak berpengaruh dengan klasemen lolos tidak hanya Acah United tapi kami demi martabat Aceh ingin meluruskan semua permasalahan yang diarahkan ke Acah United-nya tentang mafia bola, inilah itulah. Kami tetap komitmen memerintahkan anak-anak untuk main fight hingga menang pada pertandingan itu. Mengenai penalti terakhir itu kesalahan bukan di kami. Saya rasa seperti orang-orang berpendapat, Mojokerto Putra, gol penalti seri head-to-head menang dengan Kalteng Putra. Itu kesalahan bukan di Acah United-nya. Jadi Anda tidak tahu apa-apa, tidak mendengar keruntingan, bahkan setelah rame-rame, ini kan jadi sangat rame, setelah itu pun Anda tidak dapat informasi atau menggali informasi? Itu seperti saya bilang dengan Mbak Najwa tadi, siapa sih yang pernah melihat hantu? Pasti orang yang punya indera ke-6 atau yang punya kelebihan lain. Begitu juga dengan saya. Acah United ini hadir baru beberapa saat di kompetisi. Dari Liga 3, naik ke Liga 2, dan sekarang mungkin kami belum tahu apa itu mafia atau undusan lainnya. Secara manajemen kami tidak tahu masalah yang sedang berkecimpung di Liga. Selama Acah United bermain di Liga 2, tidak pernah ada kejanggalan yang dirasakan, tidak pernah ada sesuatu yang rasanya ini aneh nih, bau-baunya tidak bagus nih. Saya rasa nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya ingin ke Mas Bambang, bisa tidak membantu saya memahami percakapan yang tadi, itu konteksnya adalah informasi soal uang yang beredar, kemudian juga tadi ada 4M, Kalteng dan sebagainya, itu seperti apa sih memahaminya dalam konteks pengetahuan Anda? Kemungkinan kalau suatu kali pertandingan, Liga 2, saya sudah jelaskan sama Pak Yanuar tadi kan, masalah Madura United, seorang ESCO, eh Madura FC, eh maaf, bukan Madura United, Madura FC, bahwa sekali pertandingan tadi kemarin kalah, ya kan? Haruskan kalah dengan Sleman kemarin, ya waktu di kandang itu 150, harganya memang 200, 250, 300, paling mahal 300, itu memang sah sudah. Itu uang biasanya diberikan ke klub? Siapa yang mau bermain di situ? Tadi bilang ada yang mau mencuri pemain, kalau kita mencuri pemain 1, 2, 3, 4, 5, sah, bisa. Saya mantan runner juga pernah mencuri pemain, saya juga pernah bersinggungan langsung dengan 1, all, dengan seluruh manajemen tim, bisa, tidak masalah. Uang tetap tergantung pada siapa yang akan dikasihkan kita. Tetapi kalau dalam misalnya sepakat harus kalah, berarti kan 2 klub itu yang harus menerima pemain? Tidak seharus, ya. Tidak selalu? Tidak selalu, ya. Paling-paling kita akan memakai seorang, seperti seorang bandar yang akan datang ke kita, dia pakai saya, umpama. Kita pakai, tahun sekarang pun juga masih cara lama, cuman bedanya sekarang ini ada kepercayaan di Indonesia orangnya di sini. Dan yang menguasai ini memang Sontoloyo ini. Siapa sih Sontoloyo ini? Ya, seluruh sekunder sepak bola Indonesia tahu kok siapa Sontoloyo. Buka aja ya. Saya sudah buka. Tepat Januar sudah buka. Saya tidak mau nyebut nama. Cuman saya nyebut nama dia adalah Sontoloyo, memang. Memang ini orang Sontoloyo dia. Oke. Baik. Saya ingin kembali ke Aceh United. Karena salah satu alasan mengapa kemudian begitu mudah klub-klub ini menerima suap atau mau menuruti permainan bandar untuk menerima uang. Karena mungkin, bukan mungkin, hampir bisa dipastikan karena kerap kali gajinya tidak dibayarkan. Dan kerap kali pengelolaan klub itu juga tidak transparan. Sehingga yang terjadi pada Aceh United misalnya, pada hari pertandingan itu pemain sempat mogok tidak mau main karena gajinya belum dibayar. Betul kan Pak? Betul. Cuman dalam artian di saat itulah kami juga manajemen mencari solusi dan membuat sebuah komitmen dengan pemain dan mereka langsung melanjutkan pertandingan. Tidak ada gendala selanjutnya. Kami ada videonya. Memang ada video? Saya diputarkan video. Boleh. Ketika pemain Aceh United mogok bermain lantaran belum digaji. Kita lihat videonya. Biasa. Di Indonesia semua sama. Terima kasih telah menonton. 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 Dan without a catch menonton. Dan kalian bisa menonton. Terima kasih telah menonton. ke Coach Fahri, kondisi-kondisi seperti ini yang sangat rentan kemudian dimanfaatkan oleh mafia untuk membeli pemain ya pengalaman dari teman-teman yang pernah berdiskusi dengan saya yang timnya menurut pantauan mereka ada sesuatu hasil yang tidak wajar di setiap pertandingan itu memang rata-rata ketika hak-hak mereka itu tidak dibayar tepat waktu bahkan ada istilah di mereka itu gajinya itu diterimanya bukan tanggal 30, tanggal 60 tanggal 90 ini yang kadang-kadang menjadi ini menjadi peluang, menjadi ruang dan teman-temannya Pak Bambang ini justru yang klub-klub seperti itu yang mereka cari jadi mereka tidak akan bisa masuk di klub yang memang sehat Pupuk Altin dulu pernah punya tim sepak bola klub sepak bola itu tidak pernah ada karena memang di PKT itu tidak pernah satu hari pun tidak pernah terlambat gaji pemain itu tapi sekarang berapa banyak klub-klub yang bisa membayarkan hak mereka itu sesuai tepat waktu sesuai dengan kontraknya nah pemain juga saya bisa merasakan betapa sulitnya katakan disini seperti Kang Harry kasus di Sleman dulu gitu kemudian yang teman-teman di Aceh pelatih itu akan sulit mengontrol pemainnya gitu mengontrol pemainnya seberapa kuat dia akan mengontrol pemainnya itu untuk tidak berhubungan dengan pihak lain yang memberikan uang cash lagi banyak lagi sekali pertandingan lagi langsung dikasih ya satu pertandingan mungkin mereka bisa dapat dua tiga kali gaji gitu nah ini sampai seberapa kuat pelatih atau manajemen mengontrol itu tapi judi judi itu memanfaatkan sepak bola untuk menjalankan atau untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bukan cuma sepak bola ya judi itu kalau saya secara pribadi tidak menyalahkan orang berjudi gitu tapi kalau yang berjudi itu yang duduk di tribun lah berjudi yang nonton di televisi nonton di rumah itu berjudi-berjudilah kalian gitu tapi jangan para pelakunya pelaku sepak bola ini orang yang duduk di bench orang yang main di lapangan itu ikut-ikutan berjudi ini yang paling bahaya gitu di liga sepak bola manapun di dunia itu judi itu bola menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan judi ya dimanapun itu tadi perusahaan disebutkan 365 ya bad 365 banyak sekarang banyak sekarang tapi yang berjudi kan penontonnya bukan pemainnya bukan pelatihnya bukan manajernya dan yang pasti seharusnya bukan pengurus federasinya ya itu ya itu saya tinggal mengunggu Pak Nana aja yang nambah itu baik Pak Hidayat kami akan kembali setelah hari warna jangan kemana-mana terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati